Penyanyi Nindi Ayunda akan dijemput paksa polisi. Kekasih Dito Mahendra itu tersandung kasus dugaan penyekapan terhadap sopir. Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan telah menerbitkan surat perintah membawa Nindi Ayunda untuk diperiksa terkait kasus dugaan penyekapan. Penerbitan surat tersebut karena Nindi Ayunda kembali mangkir dalam pemeriksaan ketiganya pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Mudah-mudahan penyidik cepat bergerak. Untuk sementara ini penyidik tetap mencari karena sudah ada panggilan ketiga karena membawa itu wajib, kata Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Pihaknya juga telah menjatuhalkan untuk melakukan pencarian pada Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022, untuk membawa Nindi Ayunda. Jadi dari hari Senin sudah kita terbitkan surat penjemputan, kemudian untuk kita membawa hari Rabu ini, tetap kita cari. Memang udah kewajiban dari kita kalau pemanggilan ketiga tidak hadir juga berarti kita mencari, katanya lagi. Sebelumnya, Nindi Ayunda dua kali mangkir panggilan penyidik. Nindi tak hadir dua kali panggilan polisi yaitu pada tanggal 30 Juni dan tanggal 11 Juli tahun 2022. Diketahui, seorang perempuan bernama Rini Diana melaporkan Nindi Ayunda ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari tahun 2021. Dalam laporannya, Rini Diana mengatakan suaminya, Sulaiman, yang merupakan mantan sopir Nindi Ayunda diduga menjadi korban penyekapan Nindi. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP 904 IIYAN 2, 5 per 2021, SPK TPMJ dengan sangkaan pasal 333 KUHP tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Imbas kasus penyekapan yang dialaminya, kini beredar kabar jika Nindi Ayunda dicekal ke luar negeri. Kabar tersebut membuat kuasa hukum Nindi Ayunda angkat bicara. Dwi Yos, selaku kuasa hukum Nindi Ayunda, menyebut jika pencekalan tersebut berlebihan. Surat pencekalan Nindi Ayunda disebut-sebut telah diajukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ke Mabes Polri. Dwi Yos, S sendiri mengaku bingung saat mendengar kabar pencekalan terhadap Nindi Ayunda. Kalau yang kami tahu, pencekalan prosesnya panjang apa yang mau dicekal, kata Dwi Yos, dikutip dari tribunews.com. Terlebih, bagi Dwi Yos, Nindi Ayunda bukan seorang gembong narkoba atau teroris yang bisa membahayakan negara. Oleh karena itu, tidak seharusnya sang penyanyi dicekal. Nindi itu bukan gembong narkoba atau teroris, tidak membahayakan keutuhan negara, untuk apa dicekal, ucap Dwi Yos, dikutip dari warta kota. Hingga saat ini, baik Dwi Yos atau Nindi Ayunda mengaku belum menerima surat pencekalan tersebut. Sementara itu, Kepala Unit Kriminal Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Rifaisal Samuel, enggan berkomentar soal kabar pencekalan Nindi Ayunda. Saat ini statusna, Nindi Ayunda, masih saksi, terang AKP Rifaisal Samuel. Semula, Nindi Ayunda dijadwalkan untuk memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Namun, hingga malam hari Nindi tidak terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan tersebut. Nah, Nindi Ayunda, dipanggil hari ini, tapi yang bersangkutan tidak hadir, kata Rifaisal. Penyidik bakal kembali memanggil Nindi Ayunda untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyekapan terhadap mantan pekerjanya. Seperti diketahui, Nindi Ayunda dilaporkan oleh istri mantan sopirnya bernama Rini Diana ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 15 Februari tahun 2021. Kuasa hukum Nindi Ayunda mencurigai adanya pihak yang ingin menjatuhkan kliennya atas laporan dugaan penyekapan. Dikabarkan, Nindi Ayunda dilaporkan oleh Rini Diana terkait dugaan penyekapan dan penculikan terhadap mantan sopir, Sulaiman.